Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya dimasal Faruk dalam channel belajar dimasal Faruk dimas pecinta online kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah password admin dan password super admin pada modem huawei hg8245 H5 ini salah satu modem bawaan indihome ya temen-temen kalau modem lain seperti ztf609 dia masuknya dari user 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 namenya user passwordnya user dan dia passwordnya untuk admin itu kalau f609 passwordnya adalah admin dan telkom dso123 seperti ini saya sudah kumpulkan beberapa password admin dari modem-modem indihome ya kalau f609 dia login sebagai admin dengan username admin dan passwordnya telkom dso itu sudah otomatis bisa mengubah username dan password user dan mengubah password untuk apa namanya adminnya jadi telkom dso123 itu sudah bisa diubah sedangkan untuk modem huawei hg8245 H5 ini meskipun login sebagai super admin ya meskipun loginnya pakai dua ya pakai yang ini saya tandai dulu merah oke lalu pakai yang ini ya ya dia bisa masuk melalui admin ya username admin huruf hanya di depan besar dan passwordnya adalah admin dan juga bisa masuk sebagai super admin ya username nya adalah support huruf S nya di depan itu huruf besar dan passwordnya adalah the word in your hand ya jadi meskipun pakai jadi meskipun pakai jadi meskipun masuk pakai akun yang warna biru ini username support dan passwordnya the word in your hand dia cuma bisa mengubah password admin di modem nya ya jadi sekarang kita pakai pelajar bagaimana caranya mengubah username ini dan password ini serta username admin dan password admin ini bisa diubah semua sebenarnya oke kita langsung saja daripada banyak-banyak pembukaan ya ini banyak komentar juga di channel saya katanya kok kayak bidato ya oke kalau tidak dijelaskan mana bisa ngerti kan gitu oke langsung saja kita masuk pakai akun atau pakai loginnya super admin username support dan passwordnya adalah the word in your hand oke masuk oke tampilan awalnya seperti ini saya biasanya pilih yang on the all next skip gitu aja dan return to homepage oke seperti itu untuk masuk ke halaman yang seperti ini yang banyak menunya ini maaf saya batuk barusan oke langsung saja kita ke advance maintenance dan ke maintenance diagnosis ya maintenance diagnosis dan konfigurasi bukan ya belum disini dulu eh sistem manajemen dulu terus ke akun manajemen nah akun manajemen ini cuma bisa mengubah admin nya saja maksudnya cuma bisa mengubah password nya saja admin password nya adalah admin ya itu tadi eh default nya seperti itu karena kita masuk sebagai super admin jadi langsung bisa mengubah password eh admin nya ya ya jadi secara secara apa namanya ya secara jabatan agaknya seperti itu eh username support dan password the word in your hand ini atas masih atasannya ini ini masih bawahan yang merah ini masih bawahannya ini jadi kalau login sebagai support the word in your hand bisa mengubah password nya admin sedangkan login dengan ini pun tidak bisa mengubah password dirinya sendiri di dalam modem ini tapi kita coba ubah kita ubah pertamanya adalah password admin nya dulu jadi password admin nya itu default nya adalah admin huruf kecil semua jadi kita ubah misalkan Dimas dimas alfaruk 1 dimas alfaruk 1 dimas alfaruk 1 oke oke kita sudah ubah passwordnya jadi passwordnya ini untuk admin adalah dimas alfaruk 1 ya oke kita coba login dulu admin untuk besar huruf A nya dimas alvaruk 1 oke sudah masuk sebagai admin ada juga beritawan untuk mengubah tadi jadi passwordnya untuk admin adalah dimas alvaruk 1 kita lupa lagi kita tidak butuh itu cuma pembuktian aja bahwa passwordnya sudah berubah kita login lagi sebagai super admin support saya copy paste aja passwordnya adalah the word in your hand kita akan memanipulasi di bagian konfigurasinya jadi kan passwordnya untuk admin tadi sudah berubah sudah berubah jadi dimas alvaruk 1 lalu kita ke advanced lagi dan ke maintenance diagnosis dan configuration file jadi kita download konfigurasi file nya disini configuration file kita download kita letakkan di desktop saja oke kita letakkan di desktop lalu kita ke file nya karena tadi saya sudah download aslinya file nya itu sudah ada angka 1 nya seperti ini jadi karena tadi sudah download jadi ada angka 1 nya ini oke ini file nya hw hw jdre seperti ini lalu kita edit file configuration ini kita edit saya pakai notepad aja ya pakai notepad plus plus ya sebenarnya pakai notepad biasa itu bisa cuma agak agak sulit nyarinya nanti saya pakai notepad plus plus ya oke kita cari admin cari pakai ctrl f atau kalau pakai notepad plus plus bisa pakai yang ini tanda teropong ini nah kita cari kata-kata dengan yang mengandung kata admin ini vnex nah ini username admin ya password nya password nya ini sudah di inskripsi ya jadi bentuknya sudah tidak tertulis di mas alfaruk lagi ya seperti ini jadi kita copy bagian password ini setelah tanda petik bintang atau di sekalian sama petik bintangnya gak apa-apa sampai petiknya ini ya lalu kita copy kita paste kan ke password nya support ya ini username support password nya ini kan masih the word in your hand ya kita tidak bisa mengubah di modem maka kita manipulasi di file konfigurasi nya jadi sudah di copy tadi yang di mas alfaruk dalam bentuk inskripsi sebentar dari sini oke paste maaf ya saya batuk lagi ya ini sudah sama jadi password nya untuk support ini adalah the word in your hand dan juga yang paling penting adalah bagian sal ini sal ini ibaratkan adalah kuncinya sal ini kan beda ya antara yang admin sama yang apa ya sama yang support di copy juga yang bagian admin dipindah ke bawah yang support jadi disamakan bagian sal nya ini ya sal ini ibaratnya kalau di user mikrotik itu write full itu ya mungkin seperti itulah pokoknya sal nya disamakan dan password nya juga dibuat sama nah sedangkan disini kita juga bisa mengubah username misalkan username nya kita ubah dimas huruf kecil semua atau huruf besar lah di depan huruf besar itu ya sedangkan yang support kita ubah misalkan eee mama mudah misalkan seperti itu tapi ini password nya masih dimasal waruk ya semuanya nanti kita ubah yang admin di routernya biar beda atau dibuat sama juga gak apa-apa kan username nya sudah sudah beda ya oke untuk username yang admin tadi yang atas itu yang yang ini kita sudah ubah menjadi dimas password nya adalah dimasal waruk tadi ini dalam bentuk inskripsi dan untuk yang support yang ini kita ubah sudah ubah menjadi mama muda m nya huruf besar lalu kita simpan lagi konfigurasinya oke ditutup aja gak apa-apa lalu kembali ke router nya nah ini masih di konfiguration kita cari file yang sudah kita edit tadi ini di desktop open dan update configuration file oke kita tunggu sementara router masih atau modem nya masih reboot ya masih restart nanti akan bisa kembali lagi ke halaman ini nah ini sudah sudah di upload dan modem nya masih restart sedangkan dua username dan password ini yang biru dan yang merah ini oke biar gak bingung untuk Huawei itu cuma pakai dua ini ya ini sudah gak berlaku sebenarnya ya jadi yang ini yang sudah jadi ini dan password nya adalah dimas alfaruk sedangkan ini sudah menjadi dimas password nya sama karena kita buat sama tadi nah seperti ini kita cek kita kopas saja username nya support tadi sudah berubah ya kita refresh apakah sudah bisa masuk belum oke ini sudah kembali oh ya tadi ada yang lupa password nya adalah dimas alfaruk satu ya saya tulisnya tadi ya kita kopas saja kita coba login lagi password nya adalah dimas alfaruk satu ya ternyata masuk dan disini juga sudah sudah berganti menjadi mamamuda dan ke advent lagi sistem management account management oke username nya yang disini sudah menjadi dimas biar beda maka kita buat bukan dimas alfaruk satu lagi jadi kita ubah dimas alfaruk 0 biar berubah antara password admin dan password super admin admin nya itu yang ini yang tadi yang merah super admin nya yang atasnya itu yang ini yang mudah oke apply tidak sama oke sudah selesai jadi kita sudah mengubah username dan password modem Huawei HG8245H5 ini buat teman-teman yang modem intihome nya memakai Huawei HG8245H5 seperti ini jadi bisa diubah caranya seperti yang kita lakukan tadi oke kalau login sebagai ini sudah berubah tadi ya sebentar ini berarti ya login sebagai admin admin saja apakah bisa mengubah mengubah super admin ya kita lihat dimas alfaruk 0 sudah kita popas advanced system management malah tidak ada tidak ada menu untuk mengubah 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 password tidak ada oke seperti itu jadi login nya sudah berubah punya saya seperti ini untuk super admin nya sudah username nya sudah berubah dan password nya adalah dimas alfaruk 1 sedangkan untuk admin nya username adalah dimas password nya adalah dimas alfaruk 0 jangan lupa diubahnya itu intinya bagian ini bagian ini tadi isinya admin ini adalah isinya support ini username dan password nya ini tadi adalah dimas alfaruk 1 sudah kita ubah di copy kan ke password yang bawah yang bawah ini kan yang super admin terus juga di bagian ini sal sal sama dengan dikopas saja isinya di dalam tanda petik ini ikut tanda petiknya tidak apa-apa asalkan tetap ya tapi saya sarankan kopas di dalamnya saja jadi ini jadi di pastikan di bawah biar sama lalu di save di upload lagi konfigurasinya oke gitu saja teman-teman semoga bermanfaat ini tidak terbatas hanya di modem huawei hg8245 bisa dicoba juga di modem huawei jenis lainnya mungkin caranya sama seperti itu tapi kebetulan saya adanya modem ini jadi saya cobanya di modem huawei hg8245 terima kasih semoga bermanfaat saya dimas alfaruk mohon maaf jika terlalu panjang saya cuma masih belajar juga ingin berbagi kepada teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sekali lagi selamat jelaskan aktivitas dan salam sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati